Dapatkan sahnya asujud bila mana batin daripada jari-jari kaki ini adalah menyentuh kepada tanah. Yang tidak diperbolehkan adalah bila mana posisi kaki seperti ini. Yang menyentuh kepada tanah itu adalah kuku atau zahir daripada jari-jari. Tidak, tapi butunul asabek batin atau bagian belakang daripada jari-jari kaki. Walaupun hanya sekedar ibu jari sudah memadai, tapi akhbalnya adalah seluruh jari-jari kaki itu adalah ditekan ke bawah sehingga seluruh jari-jari ini menghadap kepada Al-Qiblah. Kanan dan juga kiri. Lutut dan juga tangan. Posisi tangan bila mana sujud adalah berada di tanah menghadap kepada Al-Qiblah sejajar dengan jatuhnya atau sejajar dengan bahu kita. yakni seperti ini dan juga seperti itu. Posisi tangan menghadap kepada Al-Qiblah. Kalau ada sesuatu yang jatuh daripada bahu kita akan jatuh kepada tangan kita. Yakni bukan tangan itu menirik ke kanan ataupun berhadapan seperti ini. Tidak, tetapi menghadap kepada Al-Qiblah. Hukum hidung menyentuh kepada tanah adalah perkara yang sunnah dalam madhab al-imam al-syafiri. Ini posisi sujud. Jari-jari menghadap Qiblah dan kaki berdiri seperti ini. Tangan menghadap Qiblah. Dahi menyentuh kepada tanah tak boleh ada penghalang kepada dahi. Baik itu soal imamah, songkok, serban adalah tak boleh menjadi penghalang. Kecuali serban itu diletakkan sebagai sejadah, maka adalah diperbolehkan. Dalam sujud tidak boleh. Sujud di atas sesuatu yang terangkat bersama dengan tubuh badan kita. Posisi yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyyat awal ataupun duduk tahiyyat akhir. Duduk di dalam sholat ada dua jenis tahiyyat akhir. Duduk di dalam sholat ada dua jenis duduk. Yang pertama adalah jalesatul iftiraj. Yakni posisi seperti ini. Yakni bahagian belakang kita duduk di atas telapak kaki bahagian kiri. Sementara kaki kanan dan jari-jarinya tetap menghadap kepada Al-Qiblah seperti ini. Duduk seperti ini disunahkan pada tahiyyat awal, pada duduk di antara dua sujud dan juga duduk istirahat. Dalam tiga kaifiyah atau setiap duduk yang tidak ada salam setelahnya maka disunahkan duduk iftiraj seperti ini. Apakah iftiraj? Duduk di atas telapak kaki kiri sementara kaki kanan berdiri tegak. Ada pun duduk yang kedua namanya duduk tawar ruk yaitu duduk pada saat seseorang setelah duduk itu akan salam. Maka posisinya berbeza. Kaki kiri masuk ke dalam. Dan kita duduk terus menyentuh kepada tanah sementara posisi kaki kanan adalah tetap seperti ini. Jari-jari menghadap kepada Al-Qiblah. Tidak seperti ini. Ataupun tidak pun seperti ini. Duduk seperti ini juga tidak termasuk daripada yang disunahkan. Di dalam as-salah yang kalau seseorang duduk seperti ini bukanlah dikatakan salamnya itu terbatal. Tetapi tidak melakukan sunnah di dalam as-salah. Dalam tahiyyat akhir adalah duduk dalam keadaan jari-jari kaki kanan menghadap ke belah. Kaki kiri masuk dalam. Dan juga bahagian belakang ini duduk menyentuh kepada tanah. Posisi tangan ketika berada dalam keadaan at-tahiyyat adalah baik tahiyyat awal ataupun tahiyyat akhir. Jari-jari kiri berada pada bahagian lutut paha kiri. Dan jari-jari kanan berada dalam keadaan digenggamkan seperti ini. Kecuali dua jari. Jari telunjuk dan juga jari atau ibu jari. Jari telunjuk dan juga ibu jari. Cara yang digalakkan atau disunahkan dalam mathab al-imam syafi'i adalah bila mana seseorang itu ingin mengangkat ataupun tahiyyat. Katalah tahiyyat awal atau tahiyyat akhir. Posisi telapak tangan kiri berada tepat pada lutut. Telapak tangan tepat juga berada pada lutut. Tiga jari daripada tangan kanan digenggamkan. Kecuali ibu jari dan juga jari telunjuk yang berada dalam posisi seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu t'ayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatuhim. Ashadu an la ilaha illallah. Bila mana sebut illallah, barulah tangan atau jari-jari telunjuk ini diangkap dan ibu jari berada di dalam dua keadaan. Boleh seperti ini. Yang ini menyentuh kepada jari telunjuk di bawah ataupun boleh seperti ini. Yang ini menyentuh kepada jari yang tengah. Posisi ibu jari boleh menyentuh jari tengah atau posisi ibu jari boleh menyentuh kepada jari telunjuk. Ini posisi kepada ibu jari. Ada pun jari telunjuk berada dalam keadaan diangkat, tidak terlalu diangkat seperti begini ataupun tidak lurus tetapi menunduk ke bawah sikit. Ashadu an la ilaha illallah atau begini. Begini atau begini. Dua kaifiyah ini adalah ada di dalam cara melakukan at-tahiyyat. Perlukah seseorang menggerakkan jari-jarinya ketika berada dalam keadaan tahiyyat awal atau tahiyyat akhir. Di dalam hadith ada dua riwayat. Disebutkan kalau baginda Rasulullah tidak menggerakkan. Dan dalam riwayat yang lain diberitahukan kalau Rasulullah menggerakkan. Dua riwayat ini zahirnya bertentangan tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Maksud daripada tidak menggerakkan dalam riwayat yang pertama adalah tidak menggerakkan berkali-kali. Maksud daripada menggerakkan dalam riwayat yang kedua adalah menggerakkan sekali. Ya'ni, apa itu dalam bahasa Arab itu yuharriku. Yuharriku dipahami dengan dua makna. Makna yang pertama, menggerak-gerakkan. Kalau menggerak-gerakkan, ini yang dipakai oleh sebahagian pandangan yang mereka bila mana tahiyyat menggerakkan berkali-kali. Sebabkan memahami hadith itu dengan fahaman menggerak-gerakkan. Maknanya lebih daripada sekali. Yang memahami hadith itu menggerakkan sahaja, maknanya sekali sahaja. Daripada atas, daripada bawah, ke atas. Asyadu an la ilaha illallah. Maknanya dia juga pun menggerakkan. Maka dalam hal ini, dalam masalah Arab itu syafi'i yang menjadi pegangan adalah menggerakkan sekali sahaja. Juga sesuai dengan hadith Muhammad SAW. Bila mana selesai daripada at-tahiyyat, disunahkan seseorang tidak terus salam, tapi membagi ruang sendiri. Bila mana nak mengucap as-salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini, setelah sebutan kum, baru menoleh ke kanan. Dan setelah sebutan kum, baru menoleh ke kiri. Tapi tidak bersamaan dengan sebutan assalamualaikum. Adalah tidak menepati kepada sunnah. Dan juga tidak perlu kita menggerakkan kepala berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan ini bila mana tiga kali berturut-turut, akan menyebabkan batalnya salat seseorang, karena perkara membatalkan salat adalah bergerak tiga kali berturut-turut. Jadi cara salam yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kiblat balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidakpun daripada kanan, terus menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kiblat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut kalau seseorang menyebutkan, Assalamualaikum. Batal salat seseorang, disebabkan berpaling daripada kiblat, sebelum dia keluar daripada as-salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan salat kita, salat yang sempurna, dan tergolong orang-orang yang mendirikan, as-salat. walau ta'ala, a'ala. Injil.